Saya sebetulnya pimpinan tidak bermaksud untuk mengajukan pertanyaan, tetapi ada hal yang penting yang saya lihat. Yang saya lihat adalah semua kapolda se-Indonesia datang. Berarti ada apa saya belum menangkap dari tadi? Ya saya ada apa? Apakah situasi bangsa kita ini lagi genting sekali? Sehingga Bapak Kapolda jauh-jauh dari tempat yang sangat jauh datang ke sini hanya untuk pertemuan yang singkat. Sayang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, pimpinan, perkenankan saya menggunakan hak saya untuk menyampaikan beberapa pernyataan dan hak bertanya. bertanya adalah tugas kami anggota Dewan dan juga membuat pernyataan. yang pertama, sama dengan teman-teman lain tadi menyampaikan apresiasi. Saya tadi menduga yang datang ini adalah kapolri yang baru. ternyata tidak. Ternyata kapolri kita masih yang lama. Mengapa? Sebab lama sudah tidak ketemu. Lima kali masa sidang. Lima kali masa sidang. Kepada pimpinan saya pernah mengajukan pertanyaan. Apakah kapolri masih adakah? Masih sehat beliaukah? Sebab lama sekali tidak muncul di Komisi Tiga saking sibuknya. Saya mendukung penuh tugas Pak Kapolri ini. Tetapi jangan lupa Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati satu-satunya jabatan yang eksistensinya ditentukan oleh dua lembaga adalah kapolri. Presiden dan DPR. Undang-undang dengan tegas menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian kapolri haruslah persetujuan Dewan. Oleh sebab itu tidak hanya Bapak Presiden yang menilai beliau berprestasi tapi kita juga menilai beliau berprestasi. Sehingga semua anggota Dewan dengan welcome menyambut kapolri kita yang lama dan tetap dipercaya untuk periode Presiden yang baru. Beliau masih lama pensiunda lima tahun lagi. Jadi bisa kapolri menjabat lima tahun lagi sampai 2029 ketika pemilu mulai lagi. yang kedua saya apresiasi kepada pimpinan Komisi Tiga yang lengkap datang baru kali ini juga dan apresiasi juga karena semuanya masih muda. dipercaya dipercaya dua biasa dipercaya 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 dipercaya